Intro Masyarakat Kampung Patrol RW12 Desa Karang Tengah, Kecamatan, Kadungora, Kabupaten Garut, Jawa Barat harus berjuang keras untuk menikmati kebutuhan dasar mereka mulai dari akses kesehatan, pendidikan, sarana jalan lingkungan dan air bersih hingga kebutuhan primer sehari-hari karena minimnya perhatian pembangunan dari pemerintah Kabupaten Garut Pasalnya, satu-satunya jalan wilayah Kabupaten Garut yang menghubungkan 200-an kepala keluarga di wilayah itu terbilang sangat sulit diakses karena belum diaspal dan bahkan hanya bebatuan dan tanah terpaksa mereka menggunakan jalan dari wilayah Kabupaten Bandung lebih-lebih ketika musim penghujan datang nyaris tak ada kendaraan warga yang bisa lewat di jalan sepanjang 5 km hingga membuat warga terisolir dari wilayahnya sendiri mirisnya, anak-anak mereka pun yang sekolah di sekolah dasar harus bersekolah di wilayah Kabupaten Bandung karena tidak adanya sarana pendidikan di wilayah mereka sekolah yang ada pun di wilayah Kabupaten Garut sangat jauh ditambah akses jalannya rusak parah hingga mereka lebih memilih sekolah yang akses jalannya bagus yaitu di wilayah Kabupaten Bandung menyedihkan pokodama apa yang sedih? bukan becek yang pertama kalau ibu-ibu kan suka nyuci suka mandi air susah kalau kemarau anak-anak sekolahnya ke Bandung ya? iya ke Bandung dan gak ada di Garut jauh jadi semuanya anak sekolah semua ke sekolah ke Bandung? ke Bandung kalau udah SMP ke Garut SMA ke Garut kan gak ada gak ada apa bu? gak ada gak ada sekolahan di kampung ini yang adanya di Bandung iya yang ada di Bandung ya udah aja ke Bandung yang nerima kondisi warga di sana juga sangat memprihatinkan karena mayoritas warga memang masuk kategori tidak mampu bahkan kebanyakan rumah warga di sana masuk kategori rumah tidak layak unik saya pun sekarang terjun di dunia pendidikan sangat memprihatinkan karena apa? di warga sini khususnya di wilayah kampung Patrol sini anak-anak yang sekolah itu ke wilayah Bandung Pak jadi tolonglah ada perhatian dari pemerintah kebupatan Garut khususnya untuk wilayah saya RW12 tolong perhatikan dari sumber air bersihnya Pak terus jalan lingkungan terus misalkan drain nase Pak karena apa? kalau misalkan di sini musim penghujan Pak ini kotor semua kalau istilah Sundanya caah atau banjir bandang Pak warga pun merasa heran karena sebenarnya selama ini sudah banyak pejabat dan wakil rakyat yang datang ke sana melihat langsung kondisi warga bahkan juga sering pihaknya melakukan pengajuan namun hingga saat ini tak ada satupun janji yang terrealisasi Dari Kadungora Garut, Jawa Barat Garut 60 detik melaporkan